Oke, nice dodge Roxy Wow, ufti, mampus kau Anjay ketarik Buset, langsung mati gue Halo guys, balik lagi dengan Gue Roxy disini, di video kali ini Gue akan lanjutkan game Terra Mobile Dan disini gue akan coba Untuk main kelas archernya Kelas archer gue udah level 16 Tapi sebelum kita ganti ke Ke kelas archernya Gue pengen kasih lihat dulu ini skill Skill Gue gak tau ini nama kelasnya apa ya? Ini support aja deh ya Gue pengen kasih lihat Semuanya tentang skillnya si Loli ini Jadi disini Gue udah punya ultimate skillnya ya Dan untuk ultimate skillnya sendiri ini Kayak punya efek Spesial gitu guys, oke kita start dari skill Yang pertama ini Oke, ini kalian sudah Lihat sih di video pertama, terus Untuk skill healnya ada 2 Ada 3 sih, ultimate nya itu Skill heal juga, itu skill Skill heal pertama dan ini skill Skill ketiganya Itu damagenya Keren banget, gede dan bisa Persing juga dan ini skill Heal keduanya coy Dan ini ultimate skillnya guys Ini ultimate nya keren banget Dia bisa nge-heal dan ada proteksi gitu ya Dia bisa nge-heal dan ada proteksi gitu ya Itu healnya pas karya deh Terus sebelum gue pakai kelas archernya Kita start dari yang Kelas knuckle ini ya Biar kalian bisa Lihat juga semua skill-skill Yang ada di semua karakter Di Terra mobile ini Jadi ini skill normalnya Untuk Untuk knuckle, gila sangar banget loh ini ya Oke yang ini apaan ini Oke itu nggak ada Terus ini tendangannya Oh dia pakai kaki tuh Oh lagi nih Defense nya gila Dia bukan pakai Bukan tumble ya Tapi dia pakai krisai ini Gila itu aura Defense nya Kruks GG coy Wow itu pukulannya mantap banget ya Oh Itu pasti sakit banget coy Oke Oh ini pukulan bertubi-tubi Pukulan bertubi-tubi Dan ini Ini kayaknya terhubung ya Yang skill ini itu terhubung sama yang pukulan bertubi-tubi tadi Wah ini ada ini apa Efek naganya Oke yang ini Nah ini sepertinya buff Dan ini ultimate skill nya Sepertinya buff juga ya Mungkin kayak buff nya reaper gitu coy Oke kita balik lagi Next ke hero selanjutnya Atau ke karakter selanjutnya Ini kelas berserker kalau nggak salah Oke kita lihat normal teknik Oh bukan ini lens ya Dan ini perisiannya sama Dengan yang kelas knuckle tadi Terus ini ada skill Oh ini whirlwind ya Dia muter coy Wah gila lewar banget itu Selanjutnya Nusuk ya Oke sepertinya ini skill pasif ya Ini nggak ada animasinya sama sekali Kalau gue type ini Oke sepertinya ini skill pasif coy Oke ini skill buff free say Terus Oh ini skill charge Yang ini Oh itu skill narek ya Kayak zilong ya Oke itu buff nya Terus ini skill free say nya juga Oh bukan Wah jangan bilang itu untuk armor break musuh ya Oke Kelatan GG ini Cek Oke ini ultimate nya Wow Kalau untuk ultimate nya itu ada special Effect gitu ya yang seperti yang kalian lihat di kelas loli tadi barusan Oke itu dia skill ultimate nya Dia pakai free say Selanjutnya Ini sword master Oke ini Oke ini gue agak lag ini Yang ini sword master nya guys Nah menurut gue yang sword master ini lebih biasa banget sih skill nya ya Dan untuk sword master ini dia pakai tumble Oke tumble nya seperti itu Kayak warrior ddn juga sih Oke Oh ya kan swing nya itu biasa banget Tapi gue yakin sih itu damage nya pasti gede juga ya Oh ini sepertinya skill pasif emang Waduh Oke lanjutnya Guset gue suka sama efek suaranya tuh buat kan Oke telat tuh Suaranya telat guys Mungkin numpuk ya Oke ini buff Dan ini ultimate nya Wow Sekali lagi Wow Looks powerful man Oke sekali lagi Nice Oke selanjutnya yang kelas panda ini Ini penyihir ini Kalo si loli ini kan penyihir Tapi udah tipe support ya Kalo ini sepertinya ke damage ya Oke Hahaha Suaranya menurut gue lebih Lebih cocok untuk ini ya Untuk tipe kungfu ini seharusnya Bukan tipe match kayak gini Oke dia tumble juga Tumble nya lucu loh ya Salto ya Salto ya Widiu Dia lemparin Sparkling Sparkling Apa gitu Oh dia lemparin apa itu ramuan ya Dia lemparin betul ramuan Oke ini speedernya emang pasif Oke skill diatasnya lagi Dia lemparin Racun itu sepertinya Warnanya hijau Disini icon nya juga Gambar tengkorak coy Which is itu Simbol dari poison itu sendiri ya Oke Wah itu skill buff sepertinya Dan ini skill 8 Gak tau itu Wah ini yang angin Wow Dia nembakin angin gue Kalo misalnya kita liat dari belakang Posisi karakternya Gue yakin ini angin nya gede banget ya Tuh My god Ini buff nya Dan ini ultimate nya Are you ready for the ultimate? Wow Gila luas banget itu area nya Ini gambar icon nya S disini Tapi kok Dianimasinya Kayak Elementar gitu ya Oke itu dia Dan sekarang kita pilih archer nya Untuk archer nya sendiri Kita gak perlu review lagi Langsung aja kita pake guys Soalnya gue mau mainin Kelas archer nya Disini kelas archer gue udah Level 16 juga coba Disini normal attack nya itu ada Ini sih Ada special action nya gitu guys Jadi skin nya itu bisa Nge barrage gitu Kayak ultimate nya sniper Di dragoness Yang arrow barrage Tapi yang ini tuh lebih cepet banget coi Oke kita liat dari Skill pertamanya Mendang nih Ini normal attack nya Nah ini dia nih Ini kalo ada icon muter-muter gini Dia tuh bisa Cut Bisa aktif special action nya Untuk arrow barrage Kalo kita tekan guys Kita tekan aja terus Tuh Wow Tapi Oh Tapi bentar sih ya Oke Itu skill Skill yang mirip Skill nya di mobile legend Terus Ini skill racun ya Tuh Diambil Gila gitu Skill pengikat mungkin ya Oke Dan ini Ini ultimate nya nih guys Yang ini skill ultimate nya Kita liat Tuh Ada special effect nya kalo Kalo ultimate Oke Sebenernya kita lanjut quest aja dulu ya Kita lanjut quest dulu Sambil gua galek ini guys Oke Tipe kenakul Tipe kenakul menurut gua keren juga sih ya Oke kita harus ngekill 20 Buset deh banyak banget yang harus di kill Disini juga musik nya gua matiin guys Sorry ya Soalnya kemarin di video pertama Di terminal mobile gua itu Ada yang kena Copyright musik nya Ada beberapa musik yang kena copyright Nah itu yang bikin gua Harus ngedit kembali Aduh Dan untuk lebih amannya sendiri gua matiin aja musiknya coy Wow itu udah ada yang pake kostum Kostum banget nih lagi Mana cute lagi Aduh Udah ada yang beli cash aja ya Tapi gak tau juga sih apakah itu cash Atau bisa ya Didapet di dalam game ya Tapi gua rasanya sih cash itu Betul Lucu banget itu Eh kostumnya Kostum bunny Oke Wah kita ngebantai sama monster disini Tempat panen Oke kita lihat map nya ya Ini map nya guys Ini map nya Ini sih menurut gua dungeon based ya Tapi map nya kecil sih ya Gua gak tau juga ini open world atau dungeon ya Nah gak tau juga lah Yang penting grafik menurut gua kece banget ya Sejauh ini gua belum nemuin apa ya monster yang super gede Ada sih yang medium size menurut gua kemarin Dari perjalanan level 1 ke level 16 itu Gua cuma nemuin medium size itu dari boss nya sendiri ya Gua belum nemuin itu segede bagong coy Sekurang naga gua belum pernah liat Oke ini jaraknya jauh juga ya Jadi perasan itu rusak jauh banget loh Dipanah juga coy Namanya Archer kakak Untuk kelas lowly ini menurut gua komplit banget ya Damagenya sakit juga sih Normal attack Terus ada 2 skill damage juga Ditambah lagi ada 3 skill heal nya Wah komplit ini Komplit itu kelas lowly menurut gua coy Eh itu Gua kayaknya ada skill life steal ya Sepertinya ada skill life steal nya juga ini Nambah HP 47 47 Apaan coba itu Oke dikit lagi gua naik level ke 17 Oke kita jalan lagi kembali ke base ini coy Nah udah naik level 17 gua Oke BTW ini udah di chapter ke 2 ya Ini di chapter ke 2 Dan seperti yang kalian lihat disini Map nya udah beda guys Sudah nggak di video gua yang pertama Ini tuh udah chapter ke 2 coy Oke Mungkin kalo chapter ke 3 Oke kita naik Mount lagi Ini kuda Pegasus bisa terbang coy Oke sepertinya kita pindah map lagi Mungkin ke map awal lagi nih Oke fata-fata Ini HP gua udah mulai panas ya Kalo udah mulai panas Nah udah fata-fata Oh iya Kita kembali ke map awal ini Oke thank you Pegasus Gila ini tempatnya elf banget ya Oh ada cutscene nya ini sepertinya Oh Kenapa hitam putih tadi Oke ini Kita pindah Masuk ke dungeon atau apa ini Oh battle arena ya PVP kayaknya Oh Buset Waduh Oke kasus ulti Kasus ulti udah mati tuh Boom Oke mate lah Wow Wow dapet 100k XP guys Oke Kita lanjut lagi Apa ini 5 Wah Ini mirip yang di Ini apa Yang ada di dragonis juga nih coy Desa-desa kayak gini nih Wow looks Ah indah banget gila Keren banget gila grafiknya Saya suka saya suka Wah pengen gua SS ini Sepertinya bakal gua jadiin Ini apa Bakal gua jadiin Thumbnail ini Lihat sini nah ini Keren banget Oke kita lanjut lagi Oh disini tuh ke presen Siapa itu yang mati Gila udah dapet 100k lagi Kenceng banget XP nya Oke ini ada yang tepar Siapa ini ya Oh si panda ya Si panda coy Tapi dapet 100k lagi bro Gila Keren banget Wuh dapet 100k terus dari tadi Baik banget ya gamenya Gak ada bonusnya Gak ada bonusnya Oke kita lanjut lagi Oke ini apaan Mungkin ada sistem pvp juga ini Oh Apaan Oh iya ini ada pvp guys Ini level 1 Tapi gak tau juga nih sistem pvp nya Apakah real time Atau lawan komputer ya Seperti yang di dragonis 2 legend ya Di dragonis 2 legend sistem pvp nya ada 2 macam sih Yang pertama itu sistem versus komputer ya Yang kedua itu real time Oke kita coba Ini kayak semacam ladder sepertinya Oke Wah gila lawan gua level 30 bro Ampun Ya kalah lah saya mas Waduh aduh 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 Lah lah Gua udah diserang itu Disini masih loading coy Mati gua Belum juga main ya ampun gua masih loading ini Wah sistemnya kayaknya harus diubah gitu Seenggaknya kita harus sama sama siap lah Gua belum siap udah di hajar aja Jelas aja mati Oke kita coba lagi ya Oh maksimum 5 kali battle ya 5 kali pvp doang ini dalam sehari Oke kalo dapetnya orang lokal korea disana mah ya Sudah jelas skala duluan kita ini Oke akhirnya pvp Oke Oke one let's go Lah diam dia Oke nice dodge strike sih Oke wow Ultit lu Mampus kau Sini woy Mau kau mana kakak Apa sih Gua tendong lu Mampus kau Mampus kau Aja deh pindang balik Buset Ngebind gitu ya itu skinnya Aduh agak susah juga ini Lag banget Yaelah susah banget ngeinnya Apaan itu guys What the hell is that Ah comfort lah Dia bisa heal ya Mati deh gua Susah banget itu pvp nya Kasih yang level sama kek Aduh dikasih level tinggi Anjay 43 Anjay 43 Mampus aja gua coy Oke Go Langsung aja duk Anjay ketarik Buset Langsung mati gua coy Yaelah Susah banget pvp nya ya Game nya itu loh Oke level 29 Menurut gua kurang balance ya Untuk pvp nya ini Ini gak adjusted gitu loh Gak setara on Ah ini apa ngikutin equip coy Buset ditarik gua Astaga Oke gua kasih ulti langsung Tendang lagi Tendang lagi Sampaknya gua agak lag ya Kurang respon gitu coy Oke lah udah nyernah nih Susah banget pvp nya Oke guys sampai disini dulu Untuk video gua kali ini Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mau menonton Jangan lupa untuk subscribe Share and like And I'll see you guys in the next video Arigato Bye bye